Teman-teman, terima kasih banyak. Saya izin sekali lagi untuk sesi ngobrol game sore ini. Insya Allah segera kita mulai. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau mungkin ingin repress segala macam, silakan sekali lagi senyamannya. Dan saya izin mungkin menjelaskan sedikit teman-teman. Jadi saya, Mas Michael juga, saya izin cerita. Jadi di tahun lalu, ceritanya pengen nulis buku. Mas Michael, teman-teman semua. Judul bukunya, Beyond Game. Rencananya. Jadi bagaimana kita bisa melihat game itu sebagai sesuatu yang lebih luas atau lebih jauh dari sekedar media hiburan semata. Rencananya bukunya gitu ya, sudah ada semuanya lah ya. Tapi dasarnya masih banyak cemilan yang belum dicoba. Terus masih banyak game yang belum dicoba. Jadi nulis bukunya lama. Nulis, terus lupa, terus lupa. Akhirnya saya coba berkesadaran dan cara terbaik kalau saya nulis itu kalau ditemenin. Akhirnya yaudah, cari teman deh. Cari teman, yaudah bikinlah grup telegram. Jadi semua materi buat buku itu di-share lewat grup telegram itu. Jadilah grup telegram Beyond Game. Yang, puji Tuhan, saat ini ada 300 orang yang menemani. Lebih gitu ya. Saya tidak paham kenapa pada hadir. Soalnya grupnya sendiri, Mas Michael, teman-teman semua. Sebenarnya cuma dimulai jam 5 sore, itu ada satu referensi atau artikel, video, atau podcast, apapun yang dibagi yang sebenarnya jadi referensi buat saya. Dibantu sama teman-teman. Terus nanti jam 6 grupnya itu dibuka buat chat sampai jam 9 malam. Habis itu ditutup lagi. Nah, terus semua chat yang ada di grup telegram itu hilang dalam 48 jam. Jadi hilang. Jadinya tidak numpuk-numpuk. Jadi buat teman-teman yang kebetulan tertarik mungkin mempelajari bagaimana implementasi game Beyond dari game itu sendiri, game based learning atau gamifikasi, itu ada ruang buat kita sama-sama di grup telegram Beyond Game. Nah, tapi dalam prosesnya, Mas Michael, teman-teman, banyak yang cerita, aku tidak punya telegram lah. Tidak usah sok-sok eksklusif. Sebenarnya kenapa pakai telegram bukan eksklusif, Mas? Sebenarnya supaya bisa hilang itu loh. Kalau yang lain tidak bisa dihilangin, ribet. Jadi kalau telegram itu bisa dihilangin. Nah, terus katanya, minta tolong dong, ayo dong, bikin acara buat teman-teman yang tidak punya telegram juga tetap bisa belajar terkait Beyond Game. Maka muncullah ide, kenapa tidak ngobrol Beyond Game? Ngobrol sesuatu yang Beyond dari game itu sendiri. Nah, jadi dari awal, akhir tahun lalu, kita udah ngobrol dengan teman-teman terkait desain thinking, finansial literasi, mindfulness. Dan sore ini terima kasih banyak buat Mas Michael. Juga tentunya teman-teman di Tanoto Foundation sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya buat kita ngobrol sore ini, teman-teman. Jadi insya Allah kita akan ngobrol sore ini. Saya izin dengan Mas Michael terkait satu tema yang buat saya pribadi sangat dekat dan sangat penting. Jadi teman-teman, di sesi sore ini kita akan ngobrol terkait kerja barang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, formatnya, teman-teman, sedikit aja. Saya izin mungkin nanti akan memulai obrolan. Jadi, terus namanya orang ngobrol, harus ada kopinya. Terus saya izin nanya Mas Michael beberapa hal yang saya izin belajar dari Mas Michael langsung. Ada tiga segmen. Jadi nanti ada segmen satu, dua, tiga. Saya izin mungkin ngobrol sama Mas Michael duluan. Karena kebetulan saya ditunjukkan di host. Habis itu, saya akan ngajak teman-teman juga untuk bisa ngobrol langsung dengan Mas Michael. Jadi segmen satu, beberapa pertanyaan. Terus nanti ada sesi buat teman-teman. Kemudian kita lanjut segmen dua. Juga ada sesi buat teman-teman. Terus juga kita lanjut segmen tiga. Terus juga ada sesi buat teman-teman. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan takut lupa, itu bisa dituliskan dulu di chat. Dan nanti, kalau memungkinkan tentu dijawab oleh Mas Michael, tapi kalau kebetulan waktunya mungkin tidak memungkinkan buat menjawab, saya izin mungkin nanti kita bisa jawab di grup Telegram Beyond Game. Mungkin nanti beberapa hal bisa Mas Michael jawab secara teks. Nanti saya forward ke grup Telegram Beyond Game. Secara umum gitu, sesinya jadi semuanya serba santai. Mas Michael tidak apa-apa. Seganteng itu, seformal itu tidak apa-apa. Jadi, harus tetap dijaga Mas Michael. Oke, sampai sini itu dulu. Mungkin gambarannya. Dan saya izin memperkenalkan mungkin Mas Michael. Bisa dibaca sendiri, tapi saya mengenalin orang itu tidak pandai. Jadi, saya cuma mengenal Mas Michael itu pertama ketemu sekitar beberapa bulan lalu di meeting online. Dan saya sangat-sangat terkesan dengan banyak ide dan pemikiran Mas Michael waktu itu. Jadi, saya sangat terkesan dengan pemikiran Mas Michael tentang pentingnya data, cerita tentang bagaimana Tanoto coba berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia secara sangat signifikan dan juga boleh dibilang sangat-sangat besar dorongan yang diupayakan. Dan saya belajar banyak dari sesi pertama itu. Dan dari situ saya sangat terinspirasi. Bahkan kebetulan saya bantu sedikit di teman-teman Ludenara dan dari inspirasi ngobrol di salah satunya dari sesi itu. saat ini Ludenara selalu coba collecting data dari setiap sesinya. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan hasilnya luar biasa. Jadi, terima kasih Mas Michael dan waktu kemarin kita ngerumusin ngobrol tentang pendidikan yang terbayang adalah ngobrol dengan teman-teman dari Tanoto dan Mas Michael. Jadi, thank you. Sudah hadir. Untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu bisa langsung googling aja. Dan bisa saya sarankan teman-teman bisa lihat webnya Tanoto ada banyak informasi di sana ada banyak laporan yang sangat menarik di sana dan ada banyak informasi yang mungkin sangat relevan buat banyak ide terkait peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang bisa diakses di sana. Oke, mungkin kita langsung aja kebanyakan cerita nggak jelas sekarang langsung agenda utamanya ya. Mas Michael, saya izin langsung aja silahkan mungkin Mas Michael mau memperkenalkan langsung dirinya mau dipanggilnya siapa? Aku panggil Mas Michael ini masih mungkin salah mungkin dipanggilnya bukan Mas Michael. Silahkan Mas Michael, silahkan. Iya, sama sekali. Thank you, Pak Eko. Saya sih biasanya dipanggil Michael. Kebetulan saya suka main game juga. Dari kecil juga anak saya juga udah main game. Jadi memang di rumah, kalau di rumah gitu banyak game. Board game, puzzle, tentunya kalau bahasa jaman orang dulu game bot. Jadi ketahuan umur. Dirimu masih suka nyewa ya? Enggak? Saya tuh malah koleksi ya. Ya ampun, sudah level. Game bot yang keluar lagi gitu saya beli demi nostalgia. Jadi saya memang suka main game gitu. Sekarang tuh yang raspberry, raspberry gitu saya juga masih suka berkuntik sendiri. Jadi saya gamer, walaupun saya udah menginjak 40 tahun. Hidup lah. Sekarang kan orang banyak ngomong tentang game mitigation ya. Jadi sebenarnya dari zaman saya remaja dulu, waktu masih muda, itu game itu sudah sangat dekat dengan saya. Jadi saya merasa bahwa kalau baru sekarang kita ngomong game itu kayaknya telat ya. guru itu mesti mengerti tentang game. Bagaimana supaya anak-anak itu menarik. Perkenalan sedikit ya, jadi saya ini gak pernah kebayang saya ada berkecimpung di IASAN seperti Tanah Foundation. Dulu itu saya memang sudah sangat suka dengan pendidikan. Jadi kalau demen kuliah gitu IP saya gak tinggi sih. Tapi kalau lagi ujian gitu, lagi ujian biasanya itu karena saya suka berkomunitas, jadi teman-teman yang pintar-pintar saya undang ke rumah untuk mereka belajar di rumah saya. Jadi saya maaf sekali saya itu waktu belajar itu kurang suka. Jadi saya mengundang teman-teman komunitas mengundang teman-teman pintar untuk belajar di rumah saya. Jadi saya dengerin aja mereka berdiskusi. Dari situ saya belajar mengenai kuliah saya. Jadi saya belajar dari orang mendengarkan. Itu kira-kira dan hari ini kalau saya di Tanuto Foundation basically every day so fun. Jadi kita banyak piloting, kita banyak mencoba inovasi-inovasi yang relevan dengan tantangan-tantangan pendidikan hari ini. Jadi sangat senang ini bisa berkenalan dengan Pak James dari PGRI. Ini kita teman perjuangan pendidikan di Indonesia. Jadi terima kasih sudah diundang Pak Eko. Saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih Mas Michael kalau gitu. Oke, jadi perkenalannya Mas Michael ini gamer ya. Teman-teman aku highlight itu aja. Cuma bedanya kalau saya dulu jibotnya nyewa pinggir jalan. Mas Michael punya. Harusnya aku nyewa ke dia. Kalau Pak James itu nggak punya pasti. Kalau Pak James dulu belajar kerjanya. nggak pernah main jibot. Oke, terima kasih. Di sini juga ada Ibu Novi. Ibu Novi terima kasih. Sudah gabung. Teman-teman semuanya maaf kalau nggak bisa nyebutin semuanya. Pasti banyak teman-teman juga dari Beyond Game. Terima kasih. Oke, aku langsung izin aja. Kita masuk segmen satu ya teman-teman. Kita akan ngobrol tentang personal view-nya Mas Michael tentunya kalau boleh izin soal pendidikan. Oke, mungkin aku izin ini ya mas. Tapi feel free untuk no comment juga mas gitu ya. Mas boleh nggak sih diceritain gitu. Tadi kan waktu kuliah tapi kan yang namanya sekolah di kita kan sebenarnya panjang ya mas. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah gitu ya. Dan kuliah itu kan biasanya masa-masa paling paling insap gitu ya. Biasanya gitu ya. Jadi kita makin sadar gitu makin kuliah. Tapi kan masa-masa gelapnya tuh di sebelum kuliah biasanya. Sebagai pelajar tuh biasanya. Aku nggak ngomongin diriku sendiri. Aku misi gelapnya dari TK sampai kuliah masih gelap gitu ya. masa-masa gitu. Mungkin bisa diceritain nggak sih Mas? Mungkin dirimu tuh waktu sekolah tuh kayak gimana sih? Murid kayak gimana sih? Dan juga mungkin momen-momen kalau ada beberapa yang paling berkesan selama sekolah. Aku pengen denger itu dulu. Silahkan. Wah, pertanyaannya susah-susah gampang. Tapi memang dari sekolah tadi sekali lagi dari sekolah itu saya jadi ini kepala geng anak-anak game. Jaman dulu tuh kan beli game tuh di gelondok ya. Jadi ketahuan umur sekalian. Besar, dirimu berarti Jakarta nih? Jakarta ya? Betawi lah ya? Oke, safe. Itu saya tuh kalau di sekolah dulu itu adalah kepala kelompok di sekolah. Sampai akhirnya sangat suka dengan komputer sampai sama guru tuh didorong terus untuk pakai komputer, belajar komputer. Sampai kompetisi nasional programming gitu ya. Main komputer. Padahal ya saya biasa-biasa aja. Belajarnya itu sebenarnya itu dari main game. Jadi kita beli game gitu ya, install di komputer, terus game-nya gak jalan. Karena memorinya kurang atau gimana gitu. Jadi Masih pakai diskette ya? Masih pakai diskette. Masih pakai diskette ya. Kulik-kulik sendiri gitu ya. gimana caranya nih supaya game ini jalan. Dari situ akhirnya bisa ngerti komputer, ngerti programming sedikit-sedikit. Jadi bener-bener tuh saya tuh sangat suka dengan teknologi. Jadi berangkat itu dari game. Nah kalau di sekolah dulu itu pengalaman saya yang berkesan itu adalah saya tuh ketemu guru-guru yang luar biasa. Jadi saya paling ingat itu adalah guru sejarah dulu. Zaman saya SD S&P itu ada satu guru namanya Ibu Gracia. Jadi Ibu Gracia ini kalau ngajar itu dia bercerita. Jadi dia nggak ngajar dari buku dia bercerita. Dia seperti mendongeng. Di situ tuh saya tenggelam dalam cerita dia. Sejarah ya dulu kan cerita ya Hameng Pubuono lah jaman terus sampai yang jaman dulu ya geolitik lah segala neo-neolitik gitu-gitu. Tapi dia mendongeng ceritanya. di situ saya tuh mendapat warna yang sangat apa ya indah gitu mengenai sejarah. Nah itu berbekas. Jadi saya tuh sangat-sangat suka yang namanya sejarah. Kalau di rumah itu saya banyak banget sekali tuh buku-buku sejarah perang ini tentang piramida tentang apa sendiri itu berkesan. Nah itulah kesan yang saya dapatkan di sekolah saya dulu nih. Jadi saya sangat suka teknologi saya suka sejarah ah suka bercerita itu semua tuh saya dari sekolah dulu. Nah kalau sekarang saya bisa bekerja di bidang edukasi itu saya sangat-sangat tenang jadinya. Dan semoga bisa bersumbang sih lebih banyak lagi. Keren-keren. Jadi sebenarnya dulu murid yang suka main gitu ya terus suka suka main terus juga terjebak gitu ya tapi untung juga menemukan guru yang bisa memotivasi gitu kan jadi aku masih ngebayangin dirimu kemah wajar kalau dirimu ngapain terus sekarang di Tanoto sibuk kesana-sini mas emang dulu belajarnya bener repot tapi berkat tapi gak bisa dipungkir yang namanya peran guru di sekolah itu itu keren banget dari terutama tadi guru sejarah kalau saya pribadi dulu ingat banget emang ada guru matematika dan satu omongan beliau sampai sekarang masih keingat matematika itu bahasa yang bahasa manusia yang paling jujur katanya jadi kalau kalau mau belajar jujur belajar matematik katanya soalnya mau gimana jawabannya itu katanya jadi sampai sekarang suka matematik karena iya ini gampang banget soalnya semuanya sebuah jujur dan itu membekas jadi saya yakin teman-teman juga semua disini pasti punya punya sosok guru atau mungkin orang sekitar yang sangat menginspirasi teman-teman sekali lagi kalau ada yang mau ditanyain langsung ke mas Michael tadi dari obrolannya langsung bisa chat atau nanti disimpan buat langsung ditanyain mas Michael aku izin lanjut sedikit tapi kan tadi dinamika belajar kan selalu maksudnya kita gak ideal yang saya pahami saya tuh teman-teman saya tuh SD tuh ranking terus teman-teman soalnya SD-nya jauh banget jadi masuk terus kayak tiga besar muridnya gak banyak soalnya terus waktu SMP susah rankingnya banyak kan dijemur di lapangan waktu SMA juga agak susah rankingnya waktu kuliah mulai sadar tapi artinya kan proses belajar kita tuh gak pernah istilahnya selalu konstan atau terus meningkat pasti ada naik turunnya dan mungkin bisa diceritain gak sih mas maksudnya siapa atau mungkin faktor apa sih yang ngedorong mas pribadi gitu untuk terus semangat belajar karena saya izin cerita juga ya ke teman-teman saya pernah ngerasa di sekolah itu pertanyaan besar juga di kampus ini belajar ini buat apa maksudnya saya belajar ini buat apa kenapa saya mesti kenapa saya mesti mesti lulus ujian ini ini saya gak paham dan jujur saya tuh punya perasaan itu dari mulai SMP SMA bahkan juga kuliah beberapa kali saya tuh berpikir ini buat apa sih belajar ini karena ujung-ujungnya kayak saya gak ngeliat fungsinya dan pernah ada di satu titik jujur teman-teman semua saya juga sempat beneran gak paham kenapa harus ada proses belajar seperti ini dan itu di saat saya ngerasa ini apa mungkin mas juga pernah ngerasain up and down-nya semangat belajar nah faktor apa sih yang selalu bisa mendorong mas untuk kembali belajar silahkan saya tuh waktu di sekolah itu pengennya dulu masuk ke IPA jaman waktu masih ada IPA-IPA jadi ya nasib ya nilai fisikanya jelek jadi masuknya IPF karena saya masuk IPF akhirnya saya gak bisa pilih jurusan di S1 itu yang sesuai yang saya pengen tadinya itu saya pengennya ke komputer jadi mau gak mau saya harus ke ilmu sosial waktu jaman dulu kan masih begitu ya karena IPF pokoknya gak boleh masuk eksaksa gitu ya jadi akhirnya saya masuk akuntansi waktu itu akuntansi ekonomi itu pun terpaksa karena tadinya itu saya pengen masuk jaman dulu lagi ingat tren itu DKV desain komunikasi visual yang suka-suka gambar karena saya suka gambar tapi orang tua bilang enggak lah kalau desain itu gak ada duitnya nanti gajinya kecil akhirnya masuk akuntansi tapi disitu saya beruntung karena ketemu dengan teman-teman yang tepat jadi teman-teman yang kebetulan yang suka ngobrol suka bikin komunitas belajar jadi waktu itu namanya tuh komunitas belajar akuntansi saya dulu di binang Nusantara jadi disitu saya ikut nah kebetulan disitu teman-teman saya cukup prokem jadi anak-anaknya seru ya jadi anak akuntansi pakai kacamatanya tebel-tebel tapi anak-anaknya seru jadi kebetulan waktu itu saya jadi demen dengan akuntansi yang tadinya saya gak suka angka saya gak suka dengan angka jadi waktu saya kuliah itu akhirnya saya keluar jadi suka sekali dengan yang namanya angka karena disitu saya jadi apa ya dilatih untuk punya analytical thinking tapi setelah lulus kuliah saya tidak pernah kerja di akuntansi gak pernah tuh pekerjaan pertama saya itu adalah di engineering nah loh sebentar ini IPS gak bisa masuk eksakta gitu belajar akuntansi masuk engineering kerjanya di engineering jadi jadi sales waktu itu jadi disitu karena jadi sales terus akhirnya belajar tentang teknik kimia dan lain sebagainya terus akhirnya jadi demen juga dengan teknologi akhirnya sampai juga saya jadi di teknologi tapi itu gak akan terjadi kalau pada waktu itu saya tuh gak ketemu dengan komunitas yang tepat pada waktu saya kuliah tersebut nah hari ini tuh mungkin ini ini sedikit ide aja ya maksudnya hari ini tuh komunitas itu penting sekali ya di pendidikan itu kan saat ini ketidakmerataan pendidikan itu terjadi ya dimana-mana dan juga kita lihat bahwa di Indonesia itu ada banyak masalah tentang ya macem-macem lah ya komunitas itu perlu diciptakan sehingga anak-anak itu bisa ketemu dengan orang-orang yang sama-sama juga suka belajar guru-guru juga bisa mendorong grup-grup tersebut yang menyenangkan jadi pembelajaran itu jadi menyenangkan waktu belajar menyenangkan jadi anak-anak itu walaupun gak ada mungkin itu jadi kayak mau belajar pengen tau lebih lanjut nah kebetulan saya tuh mungkin beruntung ya jadi apalagi kalau misalnya guru-guru dan sekolah bisa menitakan lingkungan belajar yang hal-hal seperti itu bisa terjadi dikasih ruangan-ruangan dikasih kebun mungkin buat piknik belajar bareng jadi mungkin bisa mendorong hal-hal tersebut terjadi karena itu buat saya sangat-sangat penting dan berkena buat saya mungkin gitu Pak Eko jadi sebenarnya dirimu beneran salah satu yang mendorong karena dirimu ada di satu learning community yang saat itu memberikan dorongan juga secara gak langsung jadinya menjaga untuk kita bisa itu keren banget dan tadi ada ide yang keren teman-teman semua mungkin jadi sebenarnya communal learning ini sesuatu yang mungkin bisa kita hadirkan dalam bentuk komunitas di banyak tempat kita kan sebenarnya di sekolah juga udah diupayakan ada ekstra kulikuler untuk membentuk ekstra kulikuler untuk membentuk komunitas anak-anak yang punya hobinya sama itu bisa melakukan hal yang sama tapi mungkin mas Michael dirimu bener kayaknya kita kadang suka lost in translation jadi ekstra kulikuler jadinya administratif bukan jadi bukan komunitas yang sama tapi mesti ikutan kalau mau lulus ntar jadi mungkin harus oke tapi thank you dan mungkin ide ini jadi hal yang sangat menarik kalau begitu mas kalau kita ngeliat nih sekarang pendidikan di Indonesia saya izin minta sudut pandang dari mas kan gak bisa dipungkiri mas dari awal di kita nih ya tadi ya ada banyak mungkin ada banyak pandangan terkait pendidikan dan kita juga kurikulum terus di update which is very nice tapi juga ya pendidikan ini sesuatu yang yang sangat sangat kompleks gitu kan kita bisa ngeliat dari banyak dimensi tapi mungkin boleh di share dari sudut pandang mas sendiri dari apa yang mas rasain tadi ya sebagai pelajar waktu kuliah gitu ya sampai jalannya belok-belok tadi gitu tapi kemudian sangat menikmati proses belajar itu sendiri dari sudut pandang mas apa sih pendidikan itu mungkin bisa mas dari sudut pandang mas aja gitu ya maksudnya secara personal gak usah ini pendidikan itu buat mas itu apa sih silahkan mas ini kalau dari segi personal yang saya merasa dan itu juga sekarang saya terapkan ke anak-anak saya jadi pendidikan itu itu gak cuman dari guru dan pendidikan itu gak cuman dari sekolah doang apalagi zaman sekarang ya dengan adanya teknologi dengan adanya begitu banyak yang bisa bisa diakses jadi misalnya saya tuh sangat suka dengan apa ya binatang gitu dengan biologi saya juga suka dengan biologi itu tuh saya dapet itu karena waktu saya muda masih saya kecil itu kebetulan orang tua saya itu kasih saya pengalaman-pengalaman yang unik contohnya cari kecebong di di selokan di telokan tapi orang tua saya waktu itu dia memberikan saya kesempatan untuk mengamati dia yang bertanya saya ingat banget dikumpulin ditaruh di apa tuh ditaruh di basko kasih tau ini loh terus diamatin akhirnya jadi katak terus dibeliin akuarium seperti itu terus diajak ke kebun kataknya masuk ke akuarium akuarium unik terus juga saya tuh zaman dulu saya tuh dikasih kebebasan untuk main tanah jadi kan kalau hari gini gitu ya hari gini gitu kalau kita lihat anak-anak tuh sekarang tuh kotor ya jangan apalagi covid-19 padahal tuh sebenarnya orang anak kalau diberikan kebebasan anggapannya bukan bebas belajar apa saja ya diberikan akses untuk mengalami bahwa pembelajaran itu bisa terjadi di luar ruang kelas tidak hanya oleh seorang guru saja jika saja pendidikan yang diadvokasikan di lingkungan di keluarga di sekolah di Indonesia itu seperti itu saya pikir ini banyak membuka potensi-potensi anak-anak yang tadinya tuh mungkin mereka belajar kok tidak menyenangkan jadi tadi untuk menjawab Pak Eko secara singkat adalah pendidikan itu tidak boleh terbatas pendidikan itu banyak sumbernya kita perlu ini studiasi saya ya bahwa kita perlu sekarang melihat bahwa seorang murid itu bisa belajar dari mana saja baik kita orang tua maupun kita guru maupun kita kepala sekolah itu perlu bisa mengakomodir hal itu jadi anak-anak itu bisa semakin banyak belajar wawasannya semakin luas seperti itu apalagi sekarang ini ada kurikulum merdeka ya harusnya merdeka gitu ya bagaimana tuh guru tuh bisa memberikan apa ya tidak hanya menjadi satu-satunya sumber informasi pembelajaran tapi menjadi lebih sebagai fasilitator dari pembelajaran tersebut tidak menjadi satu-satunya sumber konten tapi memberikan apa ya dukungan supaya murid-muridnya itu bisa bahkan belajar sendiri dari luar dari lingkungan dari buku dari manapun juga dia bisa belajar seperti itu wow oke jadi menurut dirimu pokoknya pendidikan itu seharusnya tidak membatasi dan tidak terbatas sehingga sekarang-sekarang sudah banyak sumber dimana kita bisa belajar khususnya juga buat anak-anak kita mas Michael ini keren banget thank you tapi aku banyak banget yang pengen aku elaborasi karena tadi dari banyak obrolanmu buat aku pribadi sih sangat menginspirasi mas jadi ada tapi sebelumnya aku izin mungkin kita teman-teman silahkan mungkin ada yang ingin bertanya langsung tadi dari beberapa obrolan di awal tadi untuk segmen satu ini sama mas Michael termasuk tadi misalkan game watch-nya favoritnya apa kalau sayang serif atau yang lain itu feel free jadi pertanyaannya bebas aja jadi kalau ada yang mau nanya langsung bisa raise hand kalau yang mau nanya pihak chat juga silahkan mungkin disini sudah ada beberapa pertanyaan di chat silahkan mungkin mas Bayu bisa langsung ditanyakan langsung aja mas Bayu silahkan bisa di unmute dan bisa ditanyakan langsung mas Bayu takut salah nanti malah silahkan mas Bayu ya terima kasih mas Eko kesempatannya selamat sore Pak Michael saya tertarik dengan tadi yang komunitas itu diciptakan jadi sebenarnya pengen lewat chat pada sebenarnya tadi itu tapi mas Eko ngasih kesempatan ya terima kasih jadi pertanyaan pertama apa sih kriteria sebuah komunitas yang bisa mendukung pembelajaran Pak Michael menurut Pak Michael bagaimana harus apa sih komunitas yang diciptakan tadi yang dibentuk itu yang pertama yang kedua saya tertarik dengan kekebong tadi seru sekali saya dibesarkan saya dibesarkan di jangan ngaku-ngaku gak pernah nangkep kecebong nangkepnya belut saya dibesarkan di era cewa gembo di depan pager sekolah itu jadi menjadikan sebuah bermain menjadikan sebuah masuk ke selokan mencari ikan mencari kepiting air tawar itu atau yuyu bahasanya dan bermain di sawah itu menjadikan sesuatu waktu tambahan belajar bagi kita-kita anak-anak desa kalau itu pertanyaan saya Pak Michael bagaimana ya kalau misalnya era hari ini gimana di perkotaan-perkotaan banyak sekali yang anak itu tidak mempunyai kesempatan main dari pagi sampai sore dia itu sekolah terus malamnya dia masih dengan sekian les dan celakanya lagi dari pagi sampai sore itu tidak bermain di sekolah mereka disibukkan dengan jadwal-jadwal yang harus memenuhi kognisi mereka terus kapan mereka bermain ya apakah cukup waktu itu semua untuk bisa memenuhi rasa kolaborasinya memenuhi rasa pengen bermain barengnya ataupun hanya setelahnya untuk healing aja bahasa modernnya gimana nih Pak Michael menurut Pak Michael anak-anak modern ini perkotaan lah khususnya main gimana ya kalau anak desa saat ini masih bisa main makasih mas Eko Pak Michael terima kasih tempat tanya terima kasih mas Bayu mungkin langsung aja mas Michael silahkan sebelum kita lanjut mungkin teman-teman yang lain susah-susah gampang nih jadi kalau komunitas itu ya mungkin ini perspektif saya ya karena waktu yang saya alami sih itu kan organik ya memang terjadi dengan sendirinya dan mungkin saya bisa dibilang saya beruntung karena kebetulan di sekitarnya komunitasnya sudah ada organik dan kebetulan komunitasnya juga komunitasnya yang baik jadi kita gak bisa pikir bahwa saat ini juga banyak komunitas-komunitas yang mungkin kurang baik gitu ya nah jadi mungkin sekarang konteksnya dulu ya jadi kalau misalnya konteksnya di sekolah di kampus itu akan berbeda mungkin dengan konteks yang di keluarga maupun di lingkungan rumah dan sekitarnya jadi kalau di sekolah itu kan memang sudah ada namanya komunitas-komunitas yang terstruktur jadi memang kalau kita bicara lingkungan pembelajaran itu kan ada beberapa hal yang mesti dipenuhi jadi misalnya salah satunya saja ada tadi yang tadi Pak Eko bilang ekstrakulikuler tapi mungkin sekarang ekstrakulikulernya bisa lebih bisa lebih diberikan kesempatan untuk kreatif tinggal sekarang guru atau sekolah yang bisa mencoba memfasilitasi mencoba menjadi fasilitator untuk ikut di dalamnya tapi memang ada challenge karena it takes and effort buat guru untuk mendekatkan diri ke murid kepala sekolah untuk mendekatkan diri ke murid untuk understanding saat ini konteks dan kebutuhan murid itu seperti apa karena mungkin perbedaan umur jadi zaman saya mulai ngajar di kampus 12 tahun yang lalu mahasiswa-mahasiswa yang saya temui sama yang hari ini saya temui itu beda banget jadi bahasanya berbeda jadi kalau Anda ingin menjadi fasilitator dari komunitas-komunitas tersebut bisa mengerti mereka bisa mendorong mereka untuk lebih baik kita mesti mengerti dulu bahasa yang mereka jadi saya pikir itu memiliki effort itu memiliki investment untuk memahami bahasa yang mereka saat ini seperti apa karena Pak Eko ini bikin game bahasa game-game yang zaman dulu sama game-game yang zaman sekarang itu udah beda pendekatannya mereka udah beda kalau zaman dulu saya main game Age of Empires kalau sebenarnya sekarang udah mainnya Fortnite jadi keinginannya anak-anak udah berbeda jadi bahasanya berbeda jadi kalau kita ingin memiliki komunitas dan guru ingin terlibat dikakakak sekolah ingin terlibat mereka harus memahami sekarang murid yang mereka hadapi itu seperti apa jadi jangan lagi seharusnya begini seharusnya begini pertama harus mengerti dulu bahasanya kalau orang tua ya tentu saja kita harus menunjukkan pengadilan yang baik ada batas-batas tentu tapi juga anak-anak juga yang terlibat contoh untuk pertanyaan kedua anak saya mengalami hal yang sama apalagi online di depan komputer terus ya di depan komputer terus ya nanti di sekolahnya juga kalau dilihat mata pelajarannya juga ketat sekali mungkin ini tips aja jadi di rumah itu saya akhirnya sama istri saya itu berkomitmen jadi screen time itu karena ini sekarang pelajar online ya screen time itu dibatasi saya tahu ini sekarang kita screen time dulu termasuk copy-nya juga screen time jadi saya membatasi jadi saya mengambil keputusan yang secara standar screen time dibatasi lalu saya alokasikan waktu-waktu yang wajib untuk dia bisa experience jadi misalnya kebutuhan di rumah ada kebun di belakang kecil tanam cabai jadi saya akan ambil dia yuk kita tanam cabai yuk habis lagi makan gitu biji-bijinya yuk itu tanam jadi dia experience yang penting itu experience disitu anak-anak nanti akhirnya yang mengerti sendiri pada waktu dia melihat tunasnya keluar terus bertumbuh gitu jadi kita menciptakan ketempatan untuk dia bisa akhirnya belajar sesuatu terus dia balik lagi dia balik lagi kadang-kadang saya juga suka misalnya lagi kemana di jalan gitu kebetulan lagi nyitir lagi macet ada orang yang lagi melatih merpati jadi dia terus saya minta anak saya lihat lihat itu ngapain ya terus dia mengamati lalu dia mengamati orang kan ngambil merpati ke agak jauh terus dilepas balik lagi terus dia ambil lagi terus dia jalan lagi lebih jauh terus dilepas balik lagi misalnya tanya dia kamu tau gak apa yang terjadi disitu iya walis apa yang terjadi ya oke google coba atau ceritahu atau baca gitu jadi jadi menciptakan jadi apa ya namanya menginisiasi keingintahuan dia lalu memfasilitasi dia untuk mencari tau lebih lanjut tapi memang butuh komitmen butuh extra effort karena apalagi orang tua dia tuh udah kerja udah capek seperti itu nah kemarin saya terinspirasi waktu ketemu sama mas Nadine dalam salah satu webinar dia bilang bahwa setiap hari dia masih mendedikasikan waktu untuk membaca cerita buat anak-anaknya jadi itu inspirasi untuk saya seperti itu itu kira-kira menurut makasih makasih thank you thank you oke jadi tadi menarik sekali soal komunitas dan dan saya sepakat itu sebenarnya komunitas kan sekarang makin banyak tapi juga banyak hal juga harus diperhatikan terus tadi soal orang tua juga harus berperan sebagai fasilitator harus menyediakan upaya lebih untuk bisa memfasilitasi proses belajar dengan semua keterbatas yang kita miliki ya bapak ibu teman-teman semua juga jadi sepertinya kalau boleh saya tangkap tadi ada message penting sekali jadi mungkin orang tua juga ada waktunya tidak lagi melihat bahwa kalau sudah disekolahin sudah selesai gitu proses proses belajar anak kita oke tapi silahkan teman-teman yang lain kalau ada yang mau langsung nanya raise hand ya terus kalau emang masih ada kesulitan untuk unmute juga bisa via chat ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Raihan Putra Mas Raihan mau langsung ditanyakan atau bisa saya sampingkan atau mungkin Mas Raihan silahkan bisa unmute aja bisa dengeran soal saya enggak? ya seperti yang saya tulis itu untuk Mas Michael kan kita kayaknya sih bicara kayaknya dari latar belakang pun saya dengan Mas Michael atau Mas Eko pun udah kayaknya cukup jauh apa namanya untuk selalu umur dan pengalaman gitu dan itu saya rasa gimana caranya generasi yang jelenat semua Mas apa makgilnya Mas apa Bapak? harusnya panggilnya Om dirimu segimana aku harusnya udah panggil aku Om enggak sopan tidak panggil apa senyamannya silahkan Mas gimana caranya jenangan-jenangan ini buat beradaptasi terutama kan dengan kayak di pertanyaan sebelumnya itu kan ada perbedaan antara mungkin temen-temen yang ada di desa maupun di kota untuk belajar terutama bermainnya terus untuk masalah umur kayak misalkan antara saya dengan Mas Mas Michael sendiri kayak gimana Mas Michael sendiri beradaptasi kok bisa sampai tahu nama-nama game dan segala macamnya dan bisa punya referensi atau logika tentang game itu bagaimana beradaptasinya kamu jangan punya stigma kalau orang tua enggak main game salah stigma itu harus dihilangkan soalnya kita udah berhasil meyakinkan bukan cuma orang tua negara udah ngakuin game loh sekarang oke Mas Michael silahkan silahkan sebenarnya pertanyaan yang perlu dijawab sama semua guru dan semua dosen karena kan maksudnya generasinya berbeda ya saat ini bagaimana kita bisa apa ya membuat pelajaran itu tetap menyenangkan karena pembelajaran itu harus menyenangkan jadi seperti personal saya tuh waktu di sekolah di kampus saya sangat terkesan dengan beberapa sosok guru dan dosen yang inspiratif yang berhasil menciptakan jam pelajaran yang menyenangkan seperti itu nah itu ada dan saya belajar dari pengalaman itu dan juga mencoba menerapkannya karena sampai sekarang saya juga masih mengajar di kampus nah jadi tapi bagaimanapun juga kalau kalau kita adalah guru atau dosen ya kita mau gak mau kita harus belajar ya belajar lebih kalau tadinya kita mungkin operasi komputer yang masih gagap masih gap tech mau gak mau kita memang harus upskilling atau mungkin reskilling yang tadinya mouse itu dua tombol sekarang ada empat tombol yang mungkin mesti reskilling yang main game tau nih jadi reskilling jadi guru dosen itu perlu reskilling sekarang ini kan untuk reskilling itu banyak sekali media atau sumber-sumber yang bisa di tap oleh guru dan dosen untuk guru sendiri bahkan kemendik guru baru saja menunjukkan namanya platform mereka mengajar dimana guru-guru bisa reskilling dan banyak konten di situ tapi juga sekarang ini kasih contoh aja waktu saya sekarang mengajar di kampus 12 tahun yang lalu sama sekarang kalau zaman dulu PPT-nya itu flat kayak cuman flat aja gitu putih terus kata-kata bullet point kalau sekarang pakai flat begitu masih soh gak bakalan tertarik jadi flat-nya pun harus berbeda jadi mungkin kita awalnya video youtube lagi atau tiktok yang lagi ngetrend yang kita coba cari dan itu mencari video-video yang relevan lalu saya yang tadinya slide-nya tadi cuma bullet point karena kebetulan saya suka gambar jadi slide-nya pun saya coba gambar sendiri sedikit baru saya jadikan PPT tapi sebisa mungkin saya libatkan multimedia karena banyak sekali contoh-contoh sebenarnya yang kita bisa belajar sebagai guru dan guru itu untuk tadi sekali lagi upskilling aku rasa kita gak perlu khawatir untuk kita copy-paste dulu untuk langkah awal jadi apa yang orang lain lakukan praktik baik kita copy kita paste lalu pelan-pelan kita belajar mencoba membuatnya sendiri seperti itu demi murid kan demi murid loh karena kita investasi sendiri untuk investasi ke murid pentingnya seperti itu kira-kira seperti itu Mas Rehan semoga nanti Mas Rehan tidak bisa jadi guru yang baik kalau nanti jadi guru untuk anak-anak kita di Mas Rehan terima kasih pertanyaannya tapi aku pengen clear up jangan salah sekarang banyak guru dosen itu keren-keren cuma mungkin melengkapi Mas Rehan kalau saya pribadi saya pengen ini supaya saya istilahnya ini membela diri saya pribadi melihatnya adalah ini ngomongin anak-anak saya pribadi melihat anak saya anak saya ini 7 tahun sekarang putri saya 7 tahun saya itu ketika putri saya lahir saya itu berkesadaran saya itu sadar kalau nanti putri saya itu pasti dilahirkan dan akan menghadapi masalah yang berbeda dengan saya saya sadar penuh oleh karena itu saya yakin putri saya itu akan punya kemampuan menyelesaikan masalah di jamannya lebih baik daripada saya jadi dari awal saya melihat putri saya adalah tanda kutip ya guru saya dan partner belajar saya dari awal begitu juga untuk semua mahasiswa saya pensiun dari binus dua kali Mas Michael no offense sebuah binusnya saya pencet binus dua kali saya enggak sabar lihat mahasiswa kelas saya di binus cuma boleh diikuti 10 orang sampai dekannya bingung mas Michael kelas game design cuma 10 orang tapi saya selalu melihat mahasiswa saya adalah guru dan partner belajar saya karena mereka akan menghadapi masalah yang berbeda dan mungkin lebih berat dari saya dan mungkin sebagian besar masalah yang mereka hadapi adalah warisan saya jadi mindset yang saya bangun adalah saya belajar dari teman-teman muda selalu saya belajar dari teman-teman muda nah jadi dari situ Mas Laihan kalau ditanya kok bisa adaptasi bukan masalah adaptasi karena saya harus belajar dari teman-teman semua cuma kadang kesel kalau lihat teman-temannya gak semangat belajar aku lagi semangat belajar dari kalian kalian pada males nyebelin jadi aku males kalau ketemu mahasiswa gue pengen belajar dari kalian kalian males sudah gak usah jadi bukan beradaptasi tapi saya coba bangun mindset itu konkretnya apa misalkan putri saya ngefans BTS saya tahu semua anggota BTS saya tahu saya tahu semua albumnya sekarang lagi ngefans misalkan NCT saya tahu NCT ada banyak anggotanya banyak banget gak bisa dihafal saya tahu jadi tiap kali putri saya suka sesuatu saya akan belajar lebih banyak dari dia seratus dan sampai di titik ini banyak hal yang saya pelajari dan saya happy dan saya tuh pengen banget ketemu anak-anak muda yang seperti itu cuma saya suka kesel ketemu anak muda harus di ayo belajar aku mau belajar dari kalian ya repot jadi mungkin buat defense ya mas saya tuh gak pernah adaptasi saya tuh belajar dari kalian masalahnya kalau ketemu kalian yang muda yang males belajar itu yang aslin tapi sadar diri sebenarnya salahnya bisa ya juga saya yang bikin kalian jadi males belajar jadi gitu ya terus kan jadi gak enak dimarahin thank you ada lagi silahkan ada tangkapan dulu silahkan sudah cukup puas sudah sih cuman maksudnya aku ada pertanyaan lagi jadi pernah gak sih sampai di titik dimana baru nyadar ini gue harus berubah harus apa namanya akhirnya mutusin buat belajar dari anak-anak muda gitu itu pernah sampai di titik itu apa enggak misalkan memang pernah memang mengalami titik itu itu seseranggling apa sih gitu segerigit apa feelingnya gitu ketika sampai di titik kayak gitu kalau aku enggak dari awal udah kayak gitu tapi aku enggak tahu mas Michael buat aku enggak pernah ada struggling senang belajar dari kalian aku enggak tahu mas Michael lebih langsing dari aku mungkin struggling silahkan kalau saya sempat struggling karena kalau jadi awalnya misalnya di dunia kerja saya waktu dulu karena saya di engineering biasanya saya berhadapan sama orang-orang yang lebih tua jadi yang masih resmi gitu ya sangat resmi sangat formal terus pada saat ke kampus gitu gak aja saya harus making apa ya keputusan bahwa kalau saya bukan tentunya sumber ilmu jadi lebih karena jadi memang klik balik jadi saya ceritain saya kebetulan di BINUS juga pensiun juga kan kita pensiunan BINUS jadi waktu itu saya sempat diajukan pertanyaan soal mahasiswa saya dan saya gak bisa jawab pada waktu itu jadi saya ngajar international trade jadi mungkin ilmu saya ternyata sudah uzur waktu itu jadi dari situ saya akhirnya mencoba belajar lebih apa sih sebenarnya menurut Gen Z itu mengenai international trade itu apa sih apa yang menjadi konsumsi mereka dari situ akhirnya saya bisa mengajar lebih baik tapi hari ini di dunia kerja juga saya ketemunya sama orang-orang muda orang-orang muda yang latar belakangnya dari teknologi nah semakin nanti semakin nanti pasti nih orang-orang yang masuk ke dunia kerja juga akan beda banget mereka teknologi native digital native ngomongannya teknologi ngomongannya bukan facebook lagi tapi ngomongannya meta saya sampai sekarang masih ngomongnya facebook ngomongnya ada meta metaverse dan lain sebagainya jadi kita mau gak mau sebenarnya kita harus kalau saya menyesuaikan diri mengaturan 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 apa orang-orang muda tapi juga sebenarnya menyadari bahwa segera nih segera saya akan jadi juga mesti berbesar hati bahwa it's time it's time to like apa oper nih apa itu ke tongkat estafetnya thank you mas Michael mas Ryan thank you buat pertanyaannya teman-teman saya izin kita lanjut ke segmen selanjutnya kita izin ngobrolin sedikit overview yang lebih besar mas Michael saya izin kita bicara sedikit point of view pendidikan tapi dalam skup yang lebih yang lebih luas Indonesia teman-teman saya tuh bangga banget jadi bagian dari negeri ini saya tuh bangga banget saya inget waktu pulang sekitar 12 tahun lalu itu saya bangga banget saya pulang ke Indonesia karena saya pengen menghadirkan game yang bisa bermanfaat baik buat Indonesia saking bangganya saya selalu cerita ke semua orang di Indonesia itu beda bisa dirasa beda itu bisa dirasa yang namanya Soto Medan Soto Betawi Soto Bandung Soto Boyolali itu namanya Soto tapi bisa dirasa bedanya dan ini sedikit negeri yang dimana perbedaan itu bisa dirasa bisa disyukuri bisa dinikmati dan saya bangga sama Indonesia tapi waktu pertama pulang terus cerita tentang kita bisa hadirkan game buat ngedorong pendidikan respon pertama itu yang paling halus dibilang kamu kelamaan luarnya segila segila saya bilang kok pakai game buat pendidikannya segila jangan kebanyakan mikir dan waktu itu kita struggling buat meyakinkan banyak orang bahwa pendidikan itu sesuatu yang sangat-sangat penting untuk coba kita tanda kutip transformasi atau kita akselerate dengan segala teknologi dan segala pemikiran yang baru dan Mas Michael sepertinya saya bicara ini sudah 12 tahun lalu tapi sampai titik ini dan saya berkontribusi atas semua kegagalan ini gak bisa dipungkiri istilahnya pendidikan kita masih banyak ruang buat perbaikan halusnya gitu halusnya gitu tapi posisi kita kalau ngomongin pisah misalkan posisi kita 10 besar dari bawah dari segala elemen di satu sisi saya selalu ngajak melihatnya ini ada banyak ruang buat perbaikan tapi di satu sisi segini sudah lamanya kita merdeka segini kita salah satu negara dengan istilahnya APBN yang dialokasikan sampai dengan 20% buat pendidikan tapi posisi kita gak gerak-gerak dengan semua inisiatif baik dengan semua komunitas baik dengan semua yayasan dan organisasi baik yang berkecimpung di dalamnya termasuk Tanoto termasuk Ludenara tapi kok geraknya susah kita masih 10 besar dari bawah dalam konteks pendidikan di dunia padahal kalau kita baca literasi ya teman-teman pemikirannya Kihajar Dewantara itu diimplementasikan di Finland Finland jadi salah satu yang paling top yang mikir awalnya Kihajar tapi negara kita sendiri ini ada di posisi yang belum bisa cukup kita banggakan nah Mas Michael mungkin saya izin dari sudut pandang Mas kembali ini masalahnya dimana sih Mas sampai kita seperti ini sekian lama merdeka sekian banyak effort yang sudah kita hadirkan silahkan Mas jadi ini pertanyaannya susah nih semoga jawabannya baik jadi saya itu saat kalau ketemu orang luar negeri itu mereka selalu bilang bahwa Indonesia itu punya potensi yang besar 10 tahun yang lalu hari ini mereka juga bilang Indonesia punya potensi yang besar jadi belum jadi jadi Mas tapi saya juga tetap percaya bahwa kita masih punya potensi yang begitu besar nah sekarang masalahnya adalah ini kan kita ngomongnya isu pendidikan nah banyak orang bahwa dan bahkan hampir semua orang beranggapan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawabnya negara padahal sebenarnya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawabnya negara yang negara boleh mengeluarkan kebijakan wajib belajar dan lain sebagainya jadi mereka memfasilitasi supaya pendidikan itu bisa berkelanjutan tapi sebenarnya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab negara tapi tanggung jawab semua orang tanggung jawab sekolah swasta tanggung jawab orang tua bahkan tanggung jawab komunitas tanggung jawab yayasan tanggung jawab organisasi filantropi tanggung jawab organisasi yang inovatif seperti Ludendara nah jika saja jika saja kesadaran ini dimiliki oleh semakin banyak orang dan semakin banyak organisasi bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab negara jadi diberikan ruangan makin banyak orang yang mencoba beramai-ramai untuk mencoba menjaga masalah yang kita tapi sebenarnya bukan masalah maksudnya kita melihatnya itu adalah kesempatan potensi yang ada yang sebenarnya tidak mungkin kalau cuma negara doang yang mencoba mengatasinya seperti itu jadi perlu ada ruangan perlu ada perbincangan dimana inovasi-inovasi pendidikan itu bisa terus bahkan digalakkan seperti itu piloting-piloting terjadi diberikan ruangan diberikan ruangan lalu diberikan satu lagi ruangan untuk mereka bisa menyuarakan oh ini loh ini terjadi di sini Ludendara bikin game hasilnya itu begini dampaknya begini lalu bisa dikomunikasikan supaya lebih banyak lagi orang tahu jadi itu aku rasa kalau dibilang masalah pendidikan sebenarnya intinya sebenarnya bukan masalah performa dari siswa kita tapi tanggung jawab pendidikan itu seharusnya tidak hanya di negara tapi semakin banyak orang yang perlu investasi ke dalam pendidikan kalau dilihat sebenarnya itu investasi ke dalam pendidikan itu di Indonesia itu sebenarnya masih sangat cekil sekali walaupun nasional budgetnya besar ya tapi secara keseluruhan investasi dalam pendidikan itu sebenarnya masih sangat cekil kalau dibandingkan negara-negara maju ya banyak sekali investasi-investasi yang di luar negara yang berinvestasi sama-sama ke dalam pendidikan itu yang saya ingin coba sampaikan perspektif nah ini ini kebijakan kalau boleh izin nih Pak Eko bebas disini mas bebas ya tenang aja sekarang ini tuh sebenarnya tuh adalah kesempatan sebenarnya dengan kurikulum merdeka ya dimana ide-ide inovatif itu bisa diberikan ruangan untuk untuk dikerjakan sebenarnya karena kan sekarang dengan adanya kurikulum merdeka guru-guru itu menunggu sekolah guru dan sekolah menunggu saya punya problem siswa saya kompetensi matematikanya rendah bagaimana apa solusinya apakah memakai game supaya belajar matematika lebih menyenangkan apakah kalau belajar sains pakai game juga misalnya ya kan sekarang banyak tuh game yang berbasis lingkungan gitu ya belajar tentang lingkungan apa caranya jadi sebenarnya tuh ada ruangan yang begitu besar satu ini untuk berbagai macam aktor untuk bisa menerapkan inovasi-inovasi terbaru untuk sama-sama dengan pemerintah sama-sama bergantung dengan tangan yuk mencoba menentukan bagaimana menjelaskan problem yang kita punya oke jadi kalau tadi saya mungkin saya izin untuk ini ya mas maksudnya pemahaman saya jadi kalau dari sisi mas Michael melihat sebenarnya ada banyak kesempatan dan sebenarnya salah satu kunci untuk kita ngeoptimalin kesempatan itu adalah dengan kita menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan itu enggak cuma tanggung jawab segelintir dalam konteks ini negara atau kementerian tapi adalah tanggung jawab kita bersama dan harus itu dulu yang dipahami oleh kita bersama pertanyaannya mungkin saya izin lanjut maksudnya oke sekarang sebenarnya apa sih mas yang jadi tantangan untuk membangkitkan pemahaman itu karena kan sekarang sepertinya banyak orang yang enggak paham bahwa ini tanggung jawab tanggung jawab kita bersama sebenarnya apa sih tantangannya apakah administratif apakah mindset apakah mungkin yang lain sehingga buat sebagian besar orang masih mungkin berpikir bahwa pendidikan bukan tanggung jawab saya mungkin dari mas bisa elaborasi soal hal itu silahkan oke jadi saat ini banyak sekali solusi kalau kita bicara education technology itu banyak bicara pendekatan-pendekatan baru itu banyak banget project based learning game based learning segala macam semua itu banyak sekali tapi sekarang masalahnya begini solusi-solusi ini bagaimana supaya akhirnya di scale up misalnya dikasih cap sama kementerian 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 lalu di scaling up dipromosikan supaya solusi yang baik ini bisa dikerjakan sama semakin yang sekolah nah hari ini sorry to say belum banyak solusi yang dapat dibuktikan misalnya nah dan itu kita bicaranya data kita bicaranya evaluation seperti itu jadi saat ini misalnya kalau kita ada punya intervensi ya program apapun itu ya kita kan perlu apa ya bikin pemahaman dulu kondisi sekarang itu seperti apa murid-murid itu seperti apa masalahnya kenapa sih murid ini matematikanya rendah apakah gurunya yang kurang kompetisinya kurang atau lingkungan belajarnya mungkin yang kurang atau mungkin anaknya jadi saya ada satu contoh di Nusa Tenggara Barat ada sekolah yang banyak sekali intervensi dilakukan tapi performa muridnya itu tidak naik-naik ternyata setelah dilakukan evaluasi dampak di situ ternyata kondisi sosial ekonominya yang mengakibatkan anak-anak ini cuma makan sekali di 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 area itu ya jadi mereka datang mereka gak sarapan ke sekolah itu jadi mereka lapar jadi lapar masuk kelas guru ngajar sehebat apapun teknologi sehebat apapun gak bakalan masuk akhirnya ada orang yang nanya kamu tuh gak makan iya pak karena kami cuma bisa makan sehari sekali doang malam akhirnya programnya berubah yang tadinya programnya mengajarin guru inquiry based learning project based learning akhirnya berubah yuk kita bangun ini apa kebun di sekolah sehingga anak-anak murid dan komunitas bisa mulai belajar menanam makanan nah dari situ makanannya akhirnya makin banyak komunitasnya juga ikut menanam-menanam akhirnya dari berkebun itu komunitasnya jadi punya makanan sehari-hari yang akhirnya menyumbangkan ke anak-anak itu akhirnya mereka bisa makan tiga kali sehari dan dari makan tiga kali sehari itu anak-anak pas masuk sekolah jadinya semangat ternyata setelah dievaluasi performa matematikanya performa belajarnya jadi naik ternyata bukan masalah anak-anaknya pinter atau enggak tapi anak-anaknya kemarin itu lapar nah jadi data itu sangat penting mengerti konteks daerah mengerti konteks sekolah itu sangat penting nah hari ini dengan adanya rapor pendidikan itu menjadi cikal bakal atau fondasi bagaimana solusi-solusi inovasi-inovasi pendidikan itu bisa punya apa ya tolak ukur yang baik gitu jadi kita punya nih jadi kita bisa sekarang melihat kondisi sekolahnya seperti apa intervensi yang tepat seperti apa lalu nanti kita monitor kira-kira dampak dari intervensi tersebut itu apa nah pada saat dampaknya itu nyata pasti akan banyak orang yang akan mencoba mengadopsi scaling up-nya akan lebih cepat dan lebih banyak orang yang akan bisa menikmati inovasi-inovasi tadi gitu kira-kira oh thank you mas Michael ini keren sekali jadi kalau saya izin saya sambil saya belajarnya harus dicatat terus harus diceritain lagi soalnya saya bisa cuma gitu jadi kalau yang saya pahami dari papa ranas itu sebenarnya adalah oke satu kenapa untuk istilahnya menyelesaikan tantangan yang ada tadi ya harus dibangkitin pemahaman bahwa ini tanggung jawab semua dan untuk bisa ngambil tanggung jawab itu sebenarnya sekarang udah banyak sebenarnya solusi yang bisa setiap pihak apapun ya posisinya dia bisa ambil hanya kendalanya adalah solusi-solusi ini harus disosialisasikan tentu solusi-solusi yang baik dan untuk itu penting sekali bahwa solusi-solusi ini juga harus berbasis pada bukti data yang tepat kurang lebih gitu ya tapi di lain sisi juga kita semua harus memahami gak ada solusi yang fit for all gitu kan pada dasarnya kita harus melihat konteksnya per sekolah per daerah gitu ya dan kalau saya coba maaf ya mas saya coba jump into conclusion artinya kan gak mungkin negara memahami konteks semua daerah kita 17 ribu pulau gak mungkin juga satu organisasi memahami konteks semuanya artinya yang saya pahami adalah setiap sekolah gampangnya kan gitu atau setiap keluarga atau mungkin setiap organisasi terkecil yang ada di Indonesia itu harus berkontribusi maksudnya terkait jadi kayak tadi ya untuk mungkin ya mensosialisasikan solusi yang efektif memahami konteks permasalahan yang ada program apa yang sedang atau akan atau telah digulirkan oleh Tanoto untuk menjawab hal itu silahkan kami fokusnya pada pendidikan khusus Indonesia kami fokusnya pada pendidikan dalam berbagai level dari pendidikan manusia dini pendidikan dasar sampai dengan beasiswa pendidikan tinggi seperti itu nah semua program kami kami selalu mengajukan dulu pertanyaan sebenarnya apa sih masalahnya jadi kita tidak mulai dari solusi kita mulai dari masalahnya apa dulu konteksnya apa dulu misalnya salah satunya saja pisa skor pisa skor itu kan waktu 2000-2002 itu terendah jadi kami bersama-sama kami mengajukan pertanyaan sebenarnya masalahnya apa itu mudah untuk membuat program untuk bikin pelajaran segala macam aktif learning dengan sebagian dengan sebagian mudah untuk membuat program tapi kalau tidak dibasiskan dengan masalah yang benar-benar ada itu kan pasti tidak menjadi solusi yang baik jadi dari studi itu tersebut kami akhirnya mengetahui bahwa ternyata masalahnya pertama pendidikan anak usia dini itu ternyata tidak cukup kualitasnya jadi pendidikan anak usia dini di Indonesia saat ini belum kompalkan dan juga tidak ada model yang konteksualisasikan ke Indonesia apa yang kami kerjakan adalah akhirnya kami konteksualisasikan ke Indonesia sama-sama membangun apa sih sebenarnya kalau paut yang baik itu akhirnya model kami itu adalah pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif jadi paut yang community based dekat dengan komunitas tergabung dengan Puskesmas gabung dengan Pusyandu gabung dengan RPetra jadi benar-benar dekat dengan komunitas jadi tidak terpisah dari komunitas jadi itu modelingnya kami nah itu akhirnya lebih mudah untuk di diadopsi ke daerah-daerah yang lain karena mulanya selalu community based early childhood education and development centers nah di pendidikan dasar kami mencoba menyelaraskan dengan prioritas pemerintah saat ini kan di kurikulum merdeka di program guru penggerak jadi kami mendukung kami jadi prioritas pemerintah kami dukung prioritas pemerintah nah bagaimana caranya salah satunya adalah dengan kurikulum merdeka kami lari-lari nih ke seluruh kabupaten yang menjadi kita kami untuk bertanya challenge-nya apa sih dari guru dari sekolah untuk menerapkan kurikulum di guru-guru kami itu kami akhirnya mengumpulkan materi-materi pembelajaran yang bisa dipakai untuk penerapan kurikulum merdeka jadi hari ini kami akhirnya mengumpulkan ternyata setelah di data-data dari guru-guru kami itu ternyata ada 11.000 sekian materi dari berbagai macam mata pelajar sampai berbagi di tahap ketiga jadi gak apa-apa guru-guru satu jadi kami sediakan datanya sambil kami juga praktik-praktik baik kami coba komunikasikan kami cuma coba buat available ke seluruh Indonesia seperti itu kira-kira jadi kami itu mendukung apa yang pemerintah lakukan di tiga tahap istilahnya itu life cycle of education dan pendidikan tinggi pendidikan tinggi pada dasarnya kami memberikan beasiswa untuk menciptakan pemimpin masa datang jadi gak cuma sekedar kasih beasiswa doang tapi beasiswa kami itu diberikan ke dalam satu program komprensif pengembangan kepemimpinan jadi mahasiswa-mahasiswa ini pada saat dia lulus dia siap untuk masuk ke dunia kerja dan siap berkonstribusi bagi masyarakat seperti itu jadi itu itu kira-kira summary dari apa yang kami lakukan dan juga dari segala sesuatu yang kami lakukan kami nomor satu yang kami utamakan adalah kami tidak bisa bekerja sendiri kami selalu bermitra bermitra dengan berbagai macam organisasi dan pihak yang peduli dengan pendidikan terima kasih mas ini keren sekali jadi sebenarnya Tanoto punya beberapa program yang pada dasarnya selalu dilandasi oleh pertanyaan masalah dasarnya apa jadi itu ada program untuk pendidikan dasar menengah sampai pendidikan tinggi dan semuanya diselaraskan dengan berbagai program pemerintah dan pada dasarnya juga terbuka untuk kolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak thank you mungkin sekarang kita lanjut untuk ngobrol dengan semua yang hadir disini udah ada Pak James silahkan mungkin Pak James bisa langsung tanya ke Mas Michael silahkan Pak James ya terima kasih saya mungkin tidak bertanya cuman memperkuat dan melempar melempar sesuatu lagi kebiasaan gimana ngering iya supaya sudah kita off-in aja silahkan 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 ya kalau karena saya di PGRI kita kan masing-masing punya perspektif untuk melihat problemetika ini ya kalau menurut kami analisa kami itu bahwa masa depan ini kan datangnya lebih awal dengan pandemi ini kan dia jadi trigger gitu di saat kita belum pernah melalui suatu proses perubahan jadi ketika lembaga pendidikan satuan pendidikan masih berada dalam fase sekolah versi satu atau versi dua tiba-tiba dia harus melompat gitu saya yang tertinggal adalah yang pertama adalah kalau kultur kultur belajar yang berubah itu tidak dialami dia terjadi lompatan dan lompatannya itu terlalu jauh karena prosesnya tidak dilalui secara lengkap tiba-tiba sehingga yang terjadi adalah ketika sekarang terjadi kebebasan dari pemerintah meloloskan PKM yang terjadi PTM pertemuan tetap muka itu terjadi dan mereka bernostalgia ke masa lalu gitu yang terjadi begitu sehingga mayoritas saya tidak mengatakan sebagian ini ya tapi mayoritas bukan tidak ada ada yang sudah ikut beradaptasi tapi mayoritas pendidikan itu kembali ke masa lalu ke sekolah versi dua ya kan dia kembali ke versi dua guru di depan kelas ya menulis di papan tulis siswa bawa buku PRnya disampaikan di kelas suddenly classroomnya ditinggalin google classroom ditinggal apalah keeper ditinggal ya kemudian rindu dengan tetap muka sekarang webinar itu menurun jauh menurun gak ada yang minat kalau webinar maunya seminar ketemu ya kumpul-kumpul lagi ya kan wisata studis kayaknya liburan sekolah ini sudah penuh tuh bis-bis disewa oleh sekolah-sekolah untuk jalan-jalan sudah penuh ya temen saya kan penyewa bus gitu travel habis penuh sampai bulan depan habis sama sekali dan itu bukan dia saja hampir semua sampai outsourcing akhirnya jadi ini fenomena yang kenapa kita tadi bertanya kok kita masih pisahnya masih 10 ke bawah ya yang yang kunci utama jawabannya adalah mindset karena memang mindset kita tidak tidak berubah gitu nah itu satu mindsetnya kenapa ya karena guru-gurunya ini kan masih baby boomers ini pemimpin pembuat kebijakan masih baby boomers jadi gak connect dia gak connect nah pemerintah kita salah enggak pemerintah kita itu sebenarnya kalau dalam konteks perubahan itu udah bener mereka belajar tapi karena tadi mindsetnya gak ada pemimpin di daerah itu kan gak mengerti mereka hp paling untuk WA disuruh pindah ke tele aja gak mau ayo pake tele kalau tele itu bapak ibu bisa tidak terbatas membernya enggak mau dia enggak enak WA gitu jadi susah gitu kita mau itu baru hal kecil yang WA dan tele gitu aja email gak pernah mau buka jadi sampai hari ini mereka sedang WA kalau surat-surat ya WA jadi kalau ngundang acara broadcast acara ke email sekolah itu gak akan nyampe tapi gak dibuka oh nanti 3 hari lagi 1-4 hari lagi tapi kalau WA cepet gitu tapi that's it WA sampai di WA saja gak bisa lebih dari itu nah ini kan sulit jadi titik temunya gimana nah ekstrimnya adalah buang semua ini generasi baby boomers di dunia pendidikan selesai tapi kan gak mungkin iya gak kan gak mungkin itu paling ekstrim paling gampang itu bersihkan itu baby boomers di semua mulai dari kementerian sampai kabupaten kota itu bersihkan aja dari baby boomers seluruh generasi X nya aja walaupun generasi X juga gak menjamin dipercepat gitu perubahan nah itu ekstrimnya tapi kan tidak mungkin kita melakukan itu ya kan tadi ada pertanyaan caranya gimana sebenarnya mereka belajar tadi bener pemerintah dengan aturannya sudah membuka keran untuk menciptakan atau membuat lembaga-lembaga pendidikan baru yang ekstrim kita lihat sudah ada lembaga pendidikan yang blended learning online kita lihat kakaknya Naso Sihab kan sudah buka bahkan sebelum mereka belajar diluncurin dia udah launching pembelajaran blended learning jadi sekolah merdeka namanya jadi kata sekolah merdeka itu dia bentuk dia dirikan di masa pandemi diperbolehkan sekarang kemudian ada sekolah Sulubangsa Sulubangsa itu sekolah metaverse pertama di Indonesia ya sebelum kata metaverse keluar dia udah berdiri tapi dia mengatakannya sekolah virtual reality ketika istilah metaverse keluar dia langsung klaim sebagai sekolah metaverse pertama di Indonesia itu sudah ada universitas cyber sudah ada rektornya orang Korea justru diresmikan sebelum pandemi ya nah sebentar lagi universitas yang ruko-ruko yang di Jakarta terkenal itu BSI BSI ini lagi proses izin untuk menjadi sekolah cyber seperti UT tapi tidak UT tapi mirip dengan UT mirip dengan cyber yang pembelajaran semuanya online jadi maksud saya begini yang pertama pertanyaan tentang komuniti tadi menurut saya segera saja kita bentuk komuniti yang anggotanya adalah orang-orang yang mau adaptif ya jadi jangan orang yang cuma mau rame-rame tapi orang yang yang adaptif ya orang yang mau berubah menyesuaikan dan terus berkembang itu yang pertama dan tidak selalu harus gamers atau kumpul satu dengan gamers enggak kadang kita sekarang ini perlu terobosan kadang kita harus kumpul sama bikers mungkin jangan salah loh bikers itu orang-orang yang juga punya perhatian loh saya punya temen bikers itu kalau ngumpul kita bicara sekolah loh bukan bicara motor bikers itu alat untuk jalan-jalan tapi yang diobrolin ya pendidikan kadang ada komuniti yang seperti itu yang kita sepele ya lihatlah kok motor diajak ya ternyata enggak mereka juga diskusi itu anak-anak muda yang bikers juga perlu diarahkan misalnya ini contoh ekstrim jadi tidak selalu harus seperti sejalan gitu ya yang baik suka motor sama suka motor nggak mesti begitu karena kita out of the box kita harus lakukan yang kedua adalah yayasan-yayasan ini mas Eko mungkin perlu melalui Michael harus kumpul bersama nih yang Tanoto yang ya BCA BRI duduk bersama juga jangan sendiri-sendiri selama ini kan sendiri-sendiri Tanoto dengan jalannya BCA dengan jalannya saya sudah ketemu semua soalnya kecuali tolong Tanoto nah mereka punya anus sendiri-sendiri ketika PGR mau rangpul ditolak karena nggak cocok Pak kami nggak guru bukan masalah guru bukan masalah ini tapi ini kan masalah pendidikan tapi sudah sudah sepertinya sudah ada pakemnya nah pakem ini kan mari kita selaraskan harusnya karena bagi saya lebih baik kita begini daripada kita menunggu mereka mau berubah dulu kebijakan pemerintah kita sudah benar memang yang saat ini ya jangan sampai masuk orang-orang yang dari dulu-dulu itu yang mau masuk lagi ini kan lagi dipus Menteri Pendidikan tetap digoyang ganti disuruh dari ya mereka tuh baby boomers yang mungkin lebih dulu dari baby boomers udah masih mau duduk disitu tapi nggak ngerti gitu kan kayak kita yang mengerti ini kan harus didudukin bersama Mas Eko ini kan lagi duduk sama-sama Pak cuma ya maksudnya tempat kopi harusnya ada forum para yayasan saya cuma mengatakan gini emang uangnya emang uangnya kalau ternyata itu tidak tajam berubah itu repot karena belum jadi sapu lidi dia masih jadi batang satu-satu filosofi saya itu sapu lidi kalau yayasan-yayasannya berkecimpu di pendidikan itu mau bersatu ya nggak apa-apa memang jalan dengan pakemnya tapi sama-sama tujuannya sama arahnya disinkron disinkronkan ini kan eranya kolaborasi tuh Mas nah cuman itu kan gampang dimulut susah diwujudkan ya ayo ngopi ya urung karuan gelem nanti kan dilihat-lihat dulu sopoh singgung Eko iya kalau Michael dokono tanoto lewat-lewat apalagi kalau yang yang undang pasti pada datang iya saya kan buka jalan kemarin kan sebenarnya mau begitu tapi satu-satu didatangin satu-satu dengan persoalannya sendiri-sendiri dan akhirnya sulit untuk ketemu harus ya nggak tahu gimana caranya Pak Michael mungkin justru saya bilang tadi sama lempar batu lagi gimana cara ini Mas Eko kita kumpulin para yayasan di pendidikan ini mari kita duduk satu meja kalau nggak satu ruangan deh kalau mejanya kecil satu ruangan deh kalau mejanya nggak mati satu ruangan deh ya wes Pak James kalau kami sudah lempar ya jadi solusi ini nggak bisa satu-satu nggak bisa kita harus aduk bersama setelah tanggal 8 Juli kita ngopi ya wes aku wes tahu pokoknya aku udah bilang teman-teman pokoknya habis 8 Juli dan saya nggak suka kopi itu persoalan juga enggak usah enggak usah ikut kalau gitu udah ada teh ada teh saya sukanya susu berben oke 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 ini kebetulan nih Tanto Foundation itu kebetulan adalah kepala klaster pendidikan di organisasi filantropi Indonesia jadi di bawahnya filantropi Indonesia itu kita ada sekitar 60 sekian organisasi filantropi ayo pak nanti kita bisa beracaran ya mau pi bareng walaupun minumnya teh pak jengan aja teh aku kopi eh sepain ya boleh nih kita bicara sama-sama dibincang-bincang mengenai pendidikan ke depan ini bakal seru nih mas Michael aku propose antara tanggal 8 sampai maksimal 30 Juli di set soalnya kalau di Indonesia itu banyak iya-iya terus gak pernah ada biasanya aku gak sabar yang begini tolong nanti dijadwalin yang paling sibuk kan mas Michael sama pak James ya sudah keluar tanggal dari mas Michael abis ini ya ditunggu tanggalnya pak James nanti dikabarin pak James kalau sampai gak datang kualat yang minta gak datang ya gitu ya silahkan pak James yang penting mau dadakan kalau dadakan ya gak bisa kalau pengen mau dadakan mau enggak pasti bisa kalau gak pengen susah kalau emang pengen dikerjain gak usah aman ya lihat acaranya pagi apa malam baru dia yang ngomong orang diajak ngobrol susah dianya sendiri susah gak gelemin kalau siang saya susu kalau malam saya bir udah bukti kalau pak James babi boomer thank you thank you mas Michael pak James ini keren banget saya harap abis dari ngobrol-ngobrol ini bisa dilanjut dan tadi mungkin untuk nyamain persepsi dan lain sebagainya tapi mungkin waktunya udah mau ini tapi masih ada nih silahkan silahkan pak James ada lagi mungkin yang mau disampaikan saya nangkep tadi ininya kalau dari pak James tambahannya mas Michael sebenarnya menguatkan juga yang tadi mas Michael sampai mindset kalau dari mas Michael tadi kan sangat halus pak James mindset bahwa tanggung jawab pendidikan itu punya kita semua pak James kan mindset orangnya kagak ngerti-ngerti remove gitu kan gak apa-apa disini bebas Jawa Timur itu ekstrim ekstrim oke tapi thank you silahkan mungkin ada teman-teman yang lain mungkin bisa satu lagi mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin menambahkan obrolan mohon maaf obrolannya panjang kemana-mana namanya orang ngobrol gak usah keren-keren webinar gak perlu terlalu terstruktur oke silahkan mas Raihan kamu mau nanya lagi mau komplain lagi boleh wes ayo tanya-tanya ya gimana jadi kan sempat ada kesimpulan bahwa nyatanya permasalah pendidikan bukan masalah pemerintah aja maksudnya tanggung jawab kita semua nah ada satu hal yang mungkin dari pendidikan itu yang mungkin bakal saya angkat itu kayak pendidikan informal lebih dekatnya keluarga nah itu menurut mas Michael sendiri seberapa besar peran pendidikan informal atau keluarga itu dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang kita bahas tadi yang itu aku simpen dulu mungkin sekalian aja mas Bayu silahkan mas Bayu ini silahkan silahkan terima kasih saya mabai mas Raihan saya tulis di chat kenapa pendidikan kita gak pernah beres karena yang bertanggung jawab itu adalah sopir antar jemput sekolah jadi guru-guru yang ada di sekolah berharap anak-anak turun dari kearmada jemputan mereka sudah pintar siap belajar dan siap menerima ilmu itu dari guru harapannya seperti itu padahal di sisi lain orang tua juga di rumah sama anak-anak di antara ke depan armada berharap nanti di sekolah mereka akan belajar jadi di rumah dilempar di sekolah di sekolah berharap selesai di rumah maka mereka belajar di armada jemputan sekolah itu saja mas Raihan cocok keluarga adalah satu-satunya pertahanan terakhir yang paling komplit dari ini terima kasih tapi tidak menyelesaikan buat yang naik sepeda atau jalan kaki mas Bayu mas sekolahannya oke mas Michael itu pertanyaan ya silahkan dari sudut pandang mas Michael soal pendidikan dan keluarga peran keluarga dalam pendidikan dan semua tantangan yang dihadapi silahkan jadi ada datanya nah ini menarik data aja gimana mas Bukit Tinggi jadi ada satu studi dari Smeru jadi membandingkan beberapa tempat mengenai learning loss ditemukan bahwa di Bukit Tinggi itu tidak ada learning loss bahkan learning gain dalam masa pandemi ini selama masa pandemi di Bukit Tinggi ada learning gain learning gain jadi diferentiasinya adalah ternyata sebelum pandemi pemerintah di Bukit Tinggi itu mengeluarkan kebijakan mengenai peranan orang tua dalam pendidikan anak terus dikasih resursinya komunitas dan lain sebagainya materinya segala macam jadi pada waktu pandemi datang orang tua sudah mengerti bahwa dia berperan sebenarnya dalam pendidikan anaknya sebenarnya itu dari dulu juga orang tua berperan pada pendidikan anak cuman gara-gara pandemi terpaksa anak sekolah itu sekolah yang di rumah barulah orang tua menyadari bahwa ternyata peranan orang tua itu penting akhirnya kan dia waktu melihat anaknya belajar di zoom dia baru mengerti guru itu struggle nya itu nyata untuk ngajarin anak-anak yang beda-beda karakternya termasuk anaknya sendiri jadi mau gak mau dia akhirnya oh ternyata saya juga harus bertanggung jawab dan berperan dalam pendidikan anak saya kebetulan di masa pandemi anakku itu aku homeschooling kan jadi waktu kemarin nih selama 2 tahun jadi aku aku beli kurikulum lalu aku ajarin setiap hari kebetulan istriku yang ngajar aku aku kerja istriku yang rajin jadi guru buat anakku jadi ya ngajarin matematika ngajarin segala macam gitu-gitu nah ternyata anakku ini pada waktu masuk sekolah SD itu ternyata jadi sangat berprestasi jadi aku tuh oh ternyata tuh peranan orang tua itu sangat-sangat penting jadi hari-hari ini sebenarnya perlu awareness kepada orang-orang tua bahwa you know what perananmu itu penting sekali nah kalau dari pihak sekolah aku pikir tuh sebenarnya kan tanggung jawab dia yang jawab seorang kepala sekolah itu adalah untuk mengayomi komunitas dan memfasilitasi terbentuknya komunitas orang tua yang mendukung pembelajaran di sekolah mungkin salah satu caranya adalah sekolah-sekolah itu bisa mendorong melalui komunitas orang tua ini tentang bagaimana pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak tapi sebaliknya tanggung jawabnya sekolah juga adalah sekali lagi memberikan data dan terbuka dengan kondisi anaknya pada waktu di sekolah seperti itu jadi kalau di sekolah-sekolah internasional di sekolah-sekolah IB itu ada yang namanya profil pelajar yang setiap anak itu ada profilnya terus itu disampaikan ke orang tua akurasi ini praktik yang baik jadi pada orang jadi guru itu bertanggung jawab untuk melihat profil masing-masing siswa itu seperti apa lalu dia komunikasikan ke orang tua jadi orang tua itu bisa ikut ambil-ambil dalam belajar ke anak karena sebelumnya orang tua itu gak tau kata Pak Bayu tadi anak-anak mungkin dianterin yang penting guru lah yang ngajarin gitu jadi seperti itu orang tua kalau orang tua mau terlibat ya mereka harus dilibatkan kalau gak dilibatkan bagaimana mereka bisa terlibat gitu terlibat 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 mas Michael mas Ryan semoga menjawab ya tapi aku izin teman-teman karena jadwal mas Michael padat kita udah lewat 5 menit mas Michael tapi saya izin kayaknya Pak James penting sekali karena kebetulan teman-teman semua Pak James juga terlibat langsung Pak James di PGRI Pak James juga punya andil besar di dunia pendidikan kita Pak James silahkan mungkin bisa disampaikan yang ingin disampaikan silahkan Pak James kita kehilangan transfer knowledge dari orang tua dulu ke sekarang jadi zaman dulu saya masih ingat orang tua itu kalau tiap sore selalu nanya PR mu apa lalu kita duduk di meja semua itu saya sama adik-adik saya itu harus duduk di meja jam 5 sampai jam 7 untuk menyelesaikan PR dan ibu saya itu duduk di depan kami nah generasi sekarang gak ada jadi itu yang hilang pendidikan karakter sebagai orang tua pendidikan yang baik sebagai orang tua itu memang kita lost karena apa? karena dorongan ekonomi kemudian semua orang tua sekarang semua harus kerja betapa sulitnya dan itu semua itu bagi saya ini kompleks personamnya sangat kompleks ideal memang seorang istri seperti Pak Michael itu luar biasa istri mau ada di rumah belah justru mengajar homeschooling dulu kan seperti itu budaya kita itu adalah ayah bekerja ibu di rumah sekarang kan gak bisa begitu kalau ditanya begitu ya kapan kami makan dan gitu gak cukup kebutuhan kami jadi sangat kompleks yang berikutnya adalah tuntutan daripada bukan tuntutan tetapi kebijakan-kebijakan yang membuat orang tua memikir gitu contohnya adalah undang-undang perlindungan anak mencubit anak itu kita bisa dituntut ya sudah dulu saya masih ingat banget mungkin sebagian Pak Michael masih rasa setiap masuk kelas itu kan kuku diginiin suster itu sudah masuk kelas itu baris dulu begini panjang tok potong dulu baru masuk sekarang boleh begitu kok habis sih guru lah masuk penjara sudah gak ada cerita guru pasti masuk penjara sekolahnya dituntut dan segala macam sekarang budaya masuk kelas juga sudah berbeda gitu jadi sendal apa semua harus rapi ini kan berantakan gitu bebas pokoknya masuk kelas gitu jadi ada yang hilang ya sekolah saya bilang generation loss aja bukan loss dalam hal pandemi tapi sudah 10 tahun itu kita udah kehilangan transfer of apa istilahnya kalau saya bilang wisdomnya hilang karena hukum karena tuntutan ekonomi itu hilang sehingga orang tua sekarang ini ya cuek aja mohon maaf saya bukan tidak semua ya saya tidak mengeneralisasi tapi rata-rata orang tua sekarang seperti itu karena mereka tidak pernah merasakan diduduk mengawasi anak dan segala macam enggak karena sibuk kerja ya saya punya kakak ya seperti itu suami kerja istri kerja pulang dia tinggal di Jakarta yang di Jakarta saya cerita itu setiap hari suami istri pulang jam 10 malam jadi mau bagaimana siapa yang ngajarin anak-anaknya ya istri saya terpaksa tantenya yang harus membantu jadi istri saya kadang sebulan sekali harus ke Jakarta hanya untuk menolong mengajarkan anak-anaknya karena minta tolong itu seperti itu terjadi karena istri saya enggak kerja kalau saya dari awal nikah saya sudah bilang kamu enggak boleh kerja saya yang kerja jadi saya masih punya wisdom itu saya masih punya ya saya baby boomers masalahnya jadi saya saya masih mendapat ilmu itu bahwa di rumah itu harus ada yang jaga anak-anak pergi anak-anak pulang itu harus ada yang menerima dan harus ada yang mendampingi karena anak-anak prinsipnya tidak bisa dianggap belajar sendiri itu enggak bisa dia harus ditutun oleh orang tuanya sendiri yang melahirkannya kita enggak bisa menitipkan pendidikan anak itu kepada orang yang tidak melahirkannya dia tidak ada peran dari dia jadi orang lain guru itu orang lain tapi yang bertanggap adalah ibunya sendiri atau bapaknya sendiri yang secara biologis sama mereka satu gen ini orang lain enggak mungkin anak kita masa depan baik itu kalau dititip orang lain yang sama sekali enggak mengerti kapan itu anak lahir dia lahir kecil bayi seperti apa enggak tahu ya itu tambahan aja kalau menurut saya mungkin pemikiran saya mungkin memang ada gerakan gitu ya gerakan bagi orang tua saya Indonesia ayo mulailah kembali kepada keluarga oke jadi kalau boleh saya tarik garisnya Pak Jem jadi sebenarnya kalau kita bicara pendidikan itu enggak cuma bicara guru dan sekolah tapi juga harus melibatkan tentu adalah orang tua dan keluarga untuk bisa mendukung semua ini dan ini harus energi karena definisi pendidikan kalau bapak ibu cari di wikipedia definisi pendidikan tidak ada kata guru dan tidak ada kata sekolah pendidikan definisinya adalah perubahan perilaku tata log tata kot tata aturan tapi dia tidak menyebut definisi pendidikan tidak pernah menyebut kata guru dan kata sekolah kita itu secara naluri manusia bisa belajar dari guru memang orang tua siapapun bahkan orang yang di pinggir jalan kepada orang fakir miskin pun kita belajar di situ dari mana aja seperti tadi juga Mas Michael cerita sekarang definisi pendidikan kita bisa belajar dari mana aja enggak bisa terbatas siapa saja di mana saja great thank you Pak Jems mungkin ini juga pada dasarnya di sesi terakhir mungkin saya pertanyaan terakhir aja ke Mas Michael Mas Michael mungkin ya terakhir kita bicara ini mungkin ngerangkum dari semua tadi pertanyaan yang masuk ke Michael Mas Michael juga jadi semua jawabannya Mas Michael ini apa sih yang bisa mungkin dari sudut pandang Mas aja bagaimana sebaiknya kita bisa kerja bareng Mas untuk bisa menyelesaikan lah semua tantangan atau mengoptimalkan semua potensi yang ada ini secara sederhana sesuatu yang mungkin bisa segera kita lakuin sama-sama silahkan Mas aku pikir salah satu yang baik adalah kita perlu berhenti untuk mengkomunikasikan yang jelek atau problema tapi lebih mengkomunikasikan what can be mengkomunikasikan potensinya jadi saat ini kalau dilihat komunikasi mengenai pendidikan itu selalu bicara tentang masalah pendidikan jadi learning loss lah ada visa skor yang rendah segala macam nggak ada komputer nggak ada internet segala macam mungkin saya ingin menundang untuk teman-teman di sini untuk juga sama-sama mengkomunikasikan bahwa kita ada yang namanya itu future of the classroom future of classroom bagaimana anak-anak itu bisa belajar dari mana saja sosok guru sebagai fasilitator jadi kita bervisi bersama-sama bahwa pembelajaran itu bisa seperti ini jadi mulai dari komunikasi misalnya juga bisa saja sekarang kemarin ini saya ada sempat ke salah satu sekolah di jauh remote school mereka mempraktekan game dalam pembelajaran game-nya sederhana anak SMP kelas 1 dijadikan gubernur dari satu kota dari satu kabupaten dari satu provinsi lalu dia diberikan masalah banjir dan lain sebagainya sampah dan lain sebagainya lalu dia diajak untuk gimana solusinya bersama dengan anak-anak SMP kelas 1 proyek based learning itu yang lucu dah pokoknya lalu mereka sama-sama berpikir jadi peer learning terjadi nah hal ini terus dikomunikasikan terus bikin video YouTube-nya di YouTube-nya nah ini kan kita ada dimana-mana nih gak cuman di Jakarta dan Bandung saja yuk kita sama-sama melihat di sekeliling kita praktik-praktik baik pembelajaran apa itu dia game-based learning atau dia project based learning atau peer learning apapun itu lalu kita sama-sama mulai mengganti komunikasi yang ada di luar sana menjadi bukan lagi berbasis masalah yang ada tapi berbasis praktik baik yang ada supaya makin makin banyak orang yang akhirnya tahu oh ternyata ada hal-hal yang luar biasa ada hal-hal yang baik ada hal-hal yang inovatif yang saat ini sudah terjadi di tengah-tengah segala macam problema yang mungkin masih ada di pendidikan kita itu sih kira-kira terima kasih terima kasih terima kasih aku izin jadi teman-teman mungkin tadi ada highlight penting dari mas Michael mungkin kita bisa mulai yang paling sederhananya adalah berhenti atau mengurangi bicara bahwa dari sudut pandang yang masalah tapi kita coba mulai belajar melihat sudut pandang ada banyak potensi di pendidikan kita yang bisa kita optimalkan sama-sama dan itu keren sekali jadi teman-teman mungkin saya izin di penutup ini mungkin 3 menit sekali lagi saya ingin ngajak teman-teman ya tadi mas Michael cerita tentang beberapa program dari Tanoto kebetulan sebelum ngobrol ini tim juga banyak explore teman-teman saya encourage teman-teman untuk lihat websitenya Tanoto khusus buat teman-teman guru ada banyak program disana yang mungkin bisa relevan bisa dikomunikasikan juga terus buat teman-teman yang kebetulan mungkin masih mahasiswa juga ada beberapa program yang saya pikir juga sangat relevan dengan teman-teman jadi websitenya ada di tanotofoundation.org bisa juga di sosial medianya jadi saya encourage teman-teman buat kesana kemudian mungkin buat teman-teman yang disini yang tertarik buat gabung ngobrol lebih jauh bisa gabung di grup telegram beyond game kebetulan ada beberapa program malam malam nanti saya juga baru ingat tadi pagi ada kelas kecil teman-teman di telegram jadi pakai chat telegram aja kita akan bahas edukasi nilai-nilai Pancasila lewat game mungkinkah lebih dari sekedar quiz yang jelas jawabannya jadi biasanya tiap kemis itu ada kuliah kecil lewat chat telegram semuanya kebetulan masih diampu sama saya jadi malam ini kita akan bicara tentang edukasi nilai-nilai Pancasila lewat game yang bukan sekedar quiz yang jelas jawabannya minggu depan kita akan bicara tentang edukasi pemilu lewat game mungkinkah lebih dari sekedar membuat capres loncat lari jadi supaya kemudian kita bisa melihat sudut pandang lebih luas nanti minggu depan juga ada kegiatan di nanti infonya di grup telegram beyond game itu gaming club gaming club itu adalah satu sesi kita main tapi juga belajar istilahnya kita sesi game based learning sederhana menggunakan berbagai game yang ada di sekitar kita jadi gak susah jadi siapapun bisa gunakan bulan ini teman-teman rencananya kita akan bikin namanya kelas online atau kelas beyond game plus secara khusus temanya tentang blockchain 101 jadi buat teman-teman yang tertarik juga nanti semua infonya ada di grup telegram beyond game dan semuanya silahkan bisa bisa ini bisa mengikuti terakhir mungkin tadi menjawab yang tantangannya mas Michael juga gitu ya mungkin udah waktunya kita mengkomunikasikan banyak potensi saya juga izin ngajak teman-teman kebetulan kegiatan ini juga didukung oleh Ludenara jadi kalau teman-teman masuk ke website-nya Ludenara disini ada semua resource semua potensi yang bisa digunakan jadi ada game yang bisa di download for free ada e-book disini bahkan untuk kita kebetulan teman-teman Ludenara itu terpilih jadi organisasi penggerak dari Kemendiknas bareng juga sama Tanoto tapi semua materi tapi semua materi dari kegiatan organisasi penggeraknya sudah dibuat terbuka untuk publik jadi teman-teman bisa dapetin disini ada modulnya semuanya untuk yang dilakuin itu bisa diunduh semuanya for free ada podcastnya ada semua videonya semua video learningnya bisa diakses for free juga jadi semua materi yang disampaikan untuk program organisasi penggerak juga bisa diakses for free untuk semua teman-teman dan bahkan acara diklatnya pun bisa diakses kemudian semua nanti materi juga akan diberitakan disini bisa follow Ludenara jadi ini upaya sedikit terinspirasi oleh Tanoto belum sehebat Tanoto tapi satu langkah mungkin mengikuti jejak baiknya Tanoto dan mudah-mudahan kita sama-sama juga bisa mengoptimalkan itu semua teman-teman kita sampai di ujung sesi pertama terima kasih buat Mas Michael buat teman-teman semua juga yang hadir disini saya izin samerikan sedikit poinnya satu yang paling utama adalah pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama yuk kita gotong royong kita lakukan segala apa yang mungkin untuk kita bisa mengoptimalkan potensi pendidikan di Indonesia sekali lagi yuk kita mengoptimalkan potensi pendidikan di Indonesia dengan segala apa yang kita miliki nah untuk tindak lanjut baiknya teman-teman silahkan bisa akses semua tadi websitenya Tanoto bisa optimalkan semua riset yang ada bisa akses website-nya Ludenara optimalkan yang ada dan mungkin buat teman-teman yang mungkin kayak tadi Pak James ajakan baiknya saya menyambut baik Bapak juga Mas Michael mudah-mudahan ayo duduk bareng dan saya selalu pengen ngajak semuanya kalau ada rencana baik disegerakan jadi saya izin yuk kita segerakan kalau emang rencana baiknya duduk bareng yaudah duduk bareng aja ayo segera jadi saya dengan senang hati kita bisa bisa duduk bareng dan dari situ kita bisa diskusikan lebih konkret lagi apa yang bisa kita lakukan sama-sama terima kasih banyak buat waktunya mohon maaf extended Mas Michael ini ternyata banyak sekali yang pengen ikut ngobrol dan thank you buat semua obrolan baiknya semoga Tuhan memberkati dan semoga ini jadi awal untuk kita bisa tadi mengoptimalkan potensi pendidikan di Indonesia lebih baik lagi thank you thank you thank you